Terhitung sudah tiga bulan sejak tahun lalu, harga minyak goreng di dalam negeri tak kunjung turun. Pedagang justru menceritakan harga minyak goreng naik tiap minggunya. Pemerintah telah memberikan subsidi selama enam bulan ke depan, namun masih ada pedagang yang belum mendapatkan petunjuk teknis di lapangan. Pemerintah pusat memutuskan untuk mensubsidi harga minyak goreng di pasaran untuk menstabilkan harga. Setelah mendapat subsidi dari pemerintah, harga minyak goreng dijual Rp14.000 per liternya. Kementerian Perdagangan mengklaim minyak goreng subsidi ini akan segera beredar di masyarakat. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan harga itu akan berlaku selama enam bulan ke depan. Menurutnya, terkait subsidi ini juga bisa diperpanjang atau ditambah jika harga minyak goreng masih mahal. Disebut akan dikucurkan subsidi pada minggu ini. Sejumlah pedagang, contohnya di Bali, belum mendapatkan instruksi. Dikutip dari Tribun Bali.com, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Iwayan Jarta, memberikan penjelasan. Pihak yang mengaku masih menunggu petunjuk teknis terkait subsidi harga minyak goreng di lapangan. Terlebih, mengingat Bali yang tidak memiliki industri pengolahan CPO atau minyak kelapa sawit. Diberitakan Tribun News.com sebelumnya, lonjakan harga minyak goreng di Indonesia terus melesat, tak terkendali dalam tiga bulan terakhir. Para produser minyak goreng tersebut beralasan menaikkan harga minyak goreng yang menyesuaikan dengan harga minyak sawit atau CPO di pasar global. Namun, YLKI menduga ada praktik kartel yang mengendalikan harga minyak goreng di Indonesia yang merupakan pengekspor sawit terbesar dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!